Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya dari kelompok 9 Kita akan menjelaskan tentang tren terbaru dari HRM Dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia Dengan dosen pengampu Bapak Umban Andi Wijaya Nah untuk itu kita langsung saja ke materi yang utama Ada beberapa tujuan dari pembelajaran ini Yang kesatu, mampu memahami konsep business proses outsourcing Bisa disebut juga dengan BPO Yang kedua, mengetahui konsep back office dan front office outsourcing Yang ketiga, mampu memahami kebutuhan tujuan dan manfaat BPO Yang keempat, mengetahui layanan yang ditawarkan oleh BPO Yang kelima, mampu memahami prospek masa depan BPO Yang keenam, mengetahui konsep KPO Bentuk, manfaat dan pentingnya KPO Tujuh, mampu memahami prospek dan tantangan masa depan untuk KPO Delapan, mampu memahami pilihan karir di BPO dan KPO Yang terakhir, yaitu mampu memahami konsep perampingan dan strategi implementasi perampingan Materi selanjutnya adalah Apa sih BPO dan KPO itu? Business Processing Outsourcing atau bisa dibilang BPO Adalah kontrak di mana perusahaan atau outsourcing mentransfer prosesnya bersama Dengan kegiatan operasional terkait dan tanggung jawab kepada pihak ketiga atau operator BPO Selanjutnya, knowledge process outsourcing atau KPO adalah pengaturan bisnis Di mana pengetahuan atau kegiatan atau layanan yang berorientasi pada informasi Serta tugas dan proses bisnis yang kompleks dialih dayakan Selanjutnya, tren terbaru dalam pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan outsourcing yang dipilih membuat perusahaan dapat melakukan penghematan biaya dan meningkatkan efisiensi Outsourcing juga berguna untuk melengkapi strategi internal Selanjutnya, BPO dibagi menjadi dua kategori Yang pertama, outsourcing back office Ini termasuk fungsi bisnis internal seperti penagihan dan pembelian Kedua, outsourcing front office Ini termasuk pelayanan terkait pelanggan seperti pemasaran atau dukungan teknis BPO atau business process outsourcing Adalah segmen dengan pertumbuhan tercepat dalam melayanan teknologi informasi Pasar global untuk outsourcing tumbuh pada tingkat yang cukup baik Diperkirakan transaksi ini mencapai triliunan dolar per tahun Industri BPO menarik perhatian yang signifikan di India Berdasarkan kegunaannya sebagai bisnis yang akan datang Sementara, China juga mencoba untuk tumbuh dari basis yang sangat kecil di industri ini Dapat dilihat di sini, prospek masa depan proses business outsourcing Memiliki banyak keuntungan yang potensial Namun, ada beberapa tantangan yang dapat melawan keuntungan tersebut Yang pertama, ada kegagalan untuk memenuhi tingkat layanan Yang kedua, ada masalah kontrak yang tidak jelas Yang ketiga, ada persyaratan yang berubah Lalu yang keempat, ada perubahan yang tidak terduga Demikian, untuk mencapai manfaat tersebut Risiko dan ancaman terhadap outsourcing harus dikelola dengan baik dan tepat Knowledge Process Outsourcing Knowledge Process Outsourcing KPO adalah kontrak antara perusahaan, outsourcer Dan pihak ketiga KPO operator Dalam kontrak ini, perusahaan mentransfer Sebagian pengetahuan atau informasi terkait pekerjaan kepada operator KPO dengan imbalan-imbalan KPO itu seperti BPO Tetapi, KPO melakukan pekerjaan kelas atas Dan BPO melakukan pekerjaan kelas bawah KPO banyak digunakan oleh farmasi, bioteknologi, jasa keuangan, riset teknologi Dan perusahaan lain yang berhubungan dengan pengetahuan dan informasi Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai KPO Yaitu yang pertama legal process outsourcing LPO PUT melakukan berbagai pekerjaan hukum Seperti penelitian hukum, dokumentasi, pralitigasi, menasihati klien, menulis perjanjian lisensi, perangkat lunak, dan lain-lain Dan yang kedua yaitu research process outsourcing RPO adalah populer di industri bioteknologi Industri bioteknologi merupakan industri penghasil laba yang sangat tinggi Yang ketiga yaitu HRO outsourcing Sumber daya manusia meliputi manajemen penggajian, pelatihan, kepegawaian, perjalanan, tunjangan pensiun, manajemen risiko, konsultasi kompensasi, dan lain-lain Dan yang terakhir yaitu medical business process outsourcing MBPO India menjadi pusat utama perawatan medis bagi wisatawan barat dan timur tengah Dan juga ada manfaat KPO Yang pertama yaitu kualitas kerja yang lebih baik Peningkatan keuntungan Layanan tidak terganggu Penghematan biaya dan waktu Profesional terlatih di tempat kerja Kumpulan ahli in-house Efisiensi operasional standar Pengiriman layanan tempat waktu Perekrutan tenaga kerja lebih besar tanpa menambah biaya Fleksibilitas dalam akomodasi pesanan klien Dan juga ada yang pentingnya KPO Yang pertama yaitu inovasi dan diferensiasi akan menjadi faktor kunci dalam mengidentifikasi perusahaan KPO dan menarik bisnis Yang kedua perusahaan KPO adalah perusahaan jasa profesional KPO yang sukses memiliki pengembangan masyarakat kelas dunia sebagai fondasinya Yang ketiga yaitu KPO harus merekrut orang-orang berbakat karena sifat pekerjaannya berbeda Pemilihan orang yang tepat adalah kemenangan setengah pertempuran Tujuan dari setiap perusahaan KPO adalah untuk memberikan Kualitas pekerjaan kelas dunia untuk kepuasan klien sehingga dapat diproduksi repeat order Dan yang terakhir KPO membutuhkan spesialisasi orang dengan pendidikan khusus selalu diberi preferensi dalam pekerjaan Pilihan karir di BPO dan KPO Pilihan karir di BPO ada 5 poin Poin pertama operator pusat panggilan Ialah level awal di pusat panggilan Tugas umumnya adalah menjual panggilan telepon Mencatat detail pertanyaan penelpon dan mencatat informasi di komputer Memberikan nasihat dalam beberapa kasus Menjual produk penelpon dan lain-lain Poin kedua layanan call center outbound Seperti telemarketing operator juga Mengidentifikasi calon pelanggan dan melakukan panggilan keluar Memasakkan produk, tindak lanjut panggilan, pengiriman fax, email, dan lain-lain Poin ketiga manajer pusat Mengelola operasi pusat panggilan sehari-hari Termasuk anggaran keuangan, operasi, komunikasi, pembinaan, dan pengembangan call center Poin keempat Agent pemantauan kualitas Mereka melihat bahwa semua prosedur pusat panggilan diikuti dengan benar Dan memberikan umpan balik kinerja tentang penanganan panggilan kepada pelatih, kelompok pelatihan, dan manajer rekrutan Poin terakhir ialah spesialis proses Menggunakan teknik peningkatan kualitas untuk menciptakan lingkungan Peningkatan kualitas yang berkelanjutan Selanjutnya ada pilihan karir di KPO Ada enam poin ya Yang pertama layanan hukum Sekarang KPO melakukan patent penyusunan penelitian hukum, pelulusan perangkat lunak, dan lain-lain Poin kedua jasa akuntansi Pekerjaan akuntansi ini mulai dari pembukuan Hika Audit Dihukan oleh perusahaan KPKO Dan pengembangan konten Sektor ini tumbuh dengan munculnya perusahaan pengembangan konten Yang keempat Jurnalisme Penulis terlatih berbahasa Inggris dari kandidat yang baik untuk membantu surat kabar dan jurnal Dengan pekerjaan penyuntingan dan penulisan salinan mereka Yang kelima Layanan arsitektur Sejumlah besar juru gambar terlatih dapat memberikan layanan ahli CAD atau CAM kepada klien Dan yang terakhir Analisis keuangan Pemikiran analitis, konseptual, interdisiplinir, akuntansi, dan analisis keuangan, dasar-dasar keuangan, berpengalaman dalam menafsirkan laporan penelitian Perampingan Kata perampingan diciptakan oleh Stephen Royce dari International Bank dan oleh Morgan Stanley Amerika Serikat Perampingan digunakan sebagai strategi untuk mengurangi ukuran bisnis Istilah ini banyak digunakan dalam organisasi besar di Amerika Serikat Yang tujuannya untuk mengurangi kelebihan tenaga kerja dan mengurangi biaya tenaga kerja yang tinggi Hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan perampingan antara lain Yang pertama, perhatikan sifat perampingan Perampingan adalah strategi untuk waktu lama atau pendek Dalam jangka pendek dapat mengurangi tenaga kerja dengan cepat namun aktivitasnya mahal Karena organisasi dapat merancang skema pensiun sukarela Dan membayar insentif yang tinggi untuk karyawan yang menawarkan diri Yang kedua, perampingan jangka panjang Bisa disebabkan karena induksi teknologi yang lebih cepat dan baru Atau metode kerja baru Dan kurangnya staff dengan usia lebih tinggi untuk mengatasi teknologi baru Karena kurangnya keterampilan atau pengetahuan Juga karena adanya penolakan umum terhadap perubahan Yang ketiga, mengikuti strategi yang digunakan untuk implementasi yang efektif Yang pertama, persiapan awal untuk melibatkan orang melalui komunikasi terbuka untuk menggagalkan rumor selentingan Yang kedua, dorong umpan balik staff dan tunjukkan kebutuhan utama Untuk perampingan tanpa adanya alternatif utangan manajemen Yang ketiga, melatih para manajer meski menyakitkan Karena mereka harus mengambil keputusan untuk pemberhentian staff mereka sendiri Dan yang terakhir, tahapan implementasi atau perampingan perlu direncanakan secara bertahap Skema insentif karyawan seperti opsi saham Opsi saham karyawan adalah teknik partisipasi karyawan terbaru Metode tersebut melibatkan penawaran saham kepada karyawan Setiap tahun, saham tersebut dinilai kembali dan harga diumumkan Karyawan diberi opsi untuk menempuh saham mereka dengan harga kuotasian Tujuan dari skema ini adalah untuk mengetahui kecenderungan karyawan yang sering berganti perusahaan Skema ini rasa memiliki dan tanggung jawab pada karyawan Kesimpulan, perencanaan sukses bisa saja berkaitan dengan cara bagaimana kita dalam menghadapi atau melakukan sesuatu Yang berkaitan dengan mempersiapkan pekerjaan berturut-turut Tujuan dalam perencanaan sukses adalah Untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan membuat orang-orang siap untuk menempati pekerjaannya Ke tingkat yang lebih tinggi dan ketika mereka kosong Ruang lingkup akan lebih luas ketika organisasi tumbuh dengan mantap Dan karyawan memiliki potensi untuk mengembang tanggung jawab yang lebih tinggi Jika organisasi dijalankan dengan secara profesional Dapat bermanfaat bagi organisasi Serta karyawan dapat membeli loyalitas dan komitmen karyawan dalam mengembangkan sebuah perusahaan Perencanaan seperti ini juga bertujuan dalam mengembangkan orang-orang untuk mengganti jabatannya Saat posisi-posisi penting karena berbagai hal Seperti pensiunan, pengunduran diri Dalam kasus seperti ini Organisasi sebuah perusahaan harus memiliki sebuah perencanaan Untuk menentukan kandidat dengan potensi pemimpin yang lebih tinggi Agar perusahaan dapat memaksimalkan potensi manajer Dalam membantu mempersiapkan pekerjaan yang eksekutif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!